Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas langkah selanjutnya setelah kita mendaftarkan restoran kita ke R.A. Siaput lewat formulir ini. Setelah beberapa hari, kita akan dihubungi oleh pihak R.A. Siaput melalui WA atau melalui email. Nah, pada tahap selanjutnya, kita akan dipinta untuk mengisi 3 tahapan lagi, yaitu tahap mengisi formulir registrasi, kemudian menu, kemudian alamat outlet. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa membagikan formulir ini karena di sini sudah jelas, saya dilarang untuk membagikan formulir ini ke siapapun. Yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu bagaimana cara mengisi formulir registrasi selanjutnya. Jika teman-teman sudah mendapatkan WA atau email, teman-teman langsung saja buka formulirnya. Nah, ini merupakan formulir registrasi Mitra Merchant R.A. Siaput selanjutnya. Di sini, untuk alamat email, teman-teman masukkan alamat email restoran kalian. Ingat, harus aktif karena username dan juga password akan dikirimkan ke alamat email ini. Misalkan nih, alamat emailnya, download at gmail.com Dan kemudian jika sudah, di sini kita dipinta untuk mengisi nomor telepon outlet kita. Pastikan nomor telepon aktif ya, supaya kita tidak susah-susah lagi untuk mengajukan perubahan nomor handphone. Dan kemudian jika nomor telepon sudah kita isi, di bawah sini kita dipinta untuk mengisi nama lengkap. Untuk nama lengkap di sini harus sesuai dengan KTP atau sesuai dengan pasport jika teman-teman bukan warga negara Indonesia. Teman-teman isi saja, misalkan nih nama lengkap saya yaitu Santi Mesyaroh. Maka di sini kita ketik nama lengkap kita. Jangan sampai salah ya. Dan kemudian jika sudah, di bawah sini kita dipinta untuk mengupload akta pendirian perusahaan. Ini khusus perusahaan ya. Jika teman-teman perorangan, maka teman-teman upload foto KTP kalian. Tapi di sini ukuran maksimanya hanya 2,5 MB saja. Buat teman-teman yang membutuhkan video tutorial bagaimana cara memperkecil ukuran foto hanya dengan menggunakan handphone, teman-teman cek video saya sebelumnya, atau teman-teman juga bisa langsung saja klik link video tutorial yang sudah saya siapkan di dalam kolom deskripsi video ini. Jika fotonya sudah siap, kita klik unggah di sebelah sini untuk mengupload foto akta pendirian perusahaannya, atau foto KTP jika teman-teman masih perorangan. Kita klik file, dan kemudian di sini teman-teman pilih foto KTP kalian jika perorangan, tapi akta perusahaan jika teman-teman perusahaan. Dan kemudian di sini, teman-teman juga dipinta untuk mengupload rekening koran atau buku tabungan. Di sini teman-teman upload foto buku tabungan kalian yang halaman pertama, yang ada nama rekening, kemudian nomor rekening, juga nama banknya, misalkan seperti ini. Tapi jika rekening kalian tidak mempunyai buku tabungan, misalkan teman-teman menggunakan BCA ekspresi, teman-teman bisa melampirkan mutasi rekening seperti ini dari internet banking atau dari mobile banking. Atau jika teman-teman mempunyai mobile banking BCA, teman-teman juga bisa melampirkan kode QR yang kita dapatkan dari mobile banking BCA kita. Tapi jika teman-teman tidak punya buku rekening, tidak punya internet banking, kemudian tidak punya mobile banking, teman-teman juga bisa menggunakan rekening koran. Rekening koran ini bisa teman-teman dapatkan dari customer service bank kalian, misalkan dari bank BCA. Jika sudah, teman-teman langsung saja klik unggah di bawah sini untuk mengupload foto buku rekening kalian. Ingat ya, ukuran maksimal hanya 2,5 MB saja. Jika ukurannya kebesaran, jangan lupa teman-teman terkeceh dulu ya. Misalkan kali ini saya ingin mengupload foto buku rekening. Kita klik saja, dan kemudian setelah kita klik, kita tunggu sampai terupload seperti ini. Jika sudah, kita isi kolom selanjutnya, yaitu di bawah sini kita dipinta untuk mengisi nama perusahaan. Jika teman-teman perusahaan, maka di sini teman-teman isi nama perusahaannya apa? Misalkan, PT.Telolet. Tapi jika masih perorangan, di sini teman-teman isi nama kalian sesuai KTP. Misalkan nih, saya Santi Mesyaroh. Berarti di sini, nama perusahaannya saya isi nama saya, yaitu Santi Mesyaroh. Dan kemudian pada kolom selanjutnya, kita dipinta untuk mengisi nomor registrasi usaha. Nomor registrasi usaha ini diisi jika usaha kalian sudah berbentuk badan usaha. Tapi jika masih perorangan, maka di sini teman-teman isi dengan nomor KTP kalian. Ingat ya, teman-teman isi nomor KTP jika masih perorangan. Pada kolom selanjutnya, kita dipinta untuk mengisi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jika usaha kalian sudah berbentuk badan usaha, maka di sini teman-teman masukkan NPWP perusahaan kalian. Tapi jika masih perseorangan, maka teman-teman isi NPWP pribadi kalian. Tapi jika teman-teman belum mempunyai NPWP, maka teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman tinggal isi saja dengan angka 0 seperti ini. Dan kemudian di bawah sini, kita dipinta untuk mengisi nama merek. Nama merek di sini teman-teman isi dengan nama usaha kalian. Misalkan nih, usaha saya, Mie Aceh dan Nasi Goreng Telolet. Berarti di sini, untuk nama mereknya, saya isi Mie Aceh dan Nasi Goreng Telolet. Kita klik selanjutkan di bawah sini untuk melanjutkan pengisian halaman selanjutnya. Pada halaman selanjutnya, kita dipinta untuk memilih kategori masakan kita. Di sini teman-teman pilih nih, Usaha kalian halal, dessert, healthy, vegetarian, asian, western, atau minuman. Atau teman-teman langsung saja klik halal jika misalkan usaha kalian tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan di sini. Klik lanjutkan di bawah sini, jika teman-teman sudah memilih kategorinya. Dan kemudian pada halaman selanjutnya, kita dipinta untuk mengisi alamat usaha kita. Di sini, pada nomor rumah, nomor unit, atau blog, teman-teman sebutkan nomor usaha kalian. Atau jika teman-teman berjualan di Ruko, teman-teman tuliskan nama Ruko-nya apa? Misalkan nih, Ruko Teksil. Atau jika teman-teman berjualan di Pujasera, teman-teman sebutkan Pujaseranya apa? Atau jika teman-teman berjualan di mall, teman-teman sebutkan nama mall-nya apa? Misalkan Central Park Mall. Atau jika teman-teman berjualan di perumahan, teman-teman sebutkan nama perumahannya apa? Tapi jika teman-teman tidak berjualan pada nama unit, misalkan hanya di pinggir jalan, teman-teman sebutkan nama daerahnya apa? Contohnya di Cirinde. Jika sudah, di bawah sini teman-teman dipinta untuk mengisi alamat jalan usaha kalian lebih detailnya. Usahakan alamat selengkap-lengkapnya ya. By the way, untuk alamat di sini, teman-teman bisa mengisi alamat yang berbeda dengan KTP kalian. Misalkan nih, KTP saya Tasik Malaya, tapi usahanya di Cirinde misalkan, berarti di sini saya isi nama jalan usaha saya. Dan kemudian di bawah sini, kita dipinta untuk mengisi nama kotanya. Misalkan nih, nama kotanya Tangerang Selatan. Jika sudah, di bawah sini kita dipinta untuk mengisi kode pos tempat usaha kita. Buat teman-teman yang belum tahu kode pos usaha kalian berapa, teman-teman bisa cek di Google dengan kata kunci kode pos sepasi nama daerah kalian. Misalkan kode pos Cirinde. Nanti akan otomatis muncul kode pos daerah kalian. Dan kemudian di sini, pada negara bagian, teman-teman isi provinsi tempat usaha kalian. Misalkan nih, Tangerang Selatan masuknya Banten. Berarti di sini, negara bagiannya kita isi Banten. Jika sudah, di bawah sini langsung saja kita klik lanjutkan untuk melanjutkan pada formulir selanjutnya. Yaitu pada formulir selanjutnya, kita dipinta untuk mengisi rekening bank mitra merchant. Di sini, pada nama pemilik rekening, teman-teman tuliskan nama pemilik rekeningnya siapa. Misalkan nih, saya sendiri yaitu Santi Mesyaroh. Dan kemudian di bawah sini, teman-teman pilih nama bank yang kalian pakai apa. Misalkan nih, saya menggunakan rekening bank BCA. Kita cari bank BCA, hati-hati jangan sampai salah. Karena bank BCA dan bank BCA sarnya itu berbeda ya, teman-teman. Dan kemudian di bawah sini, kita dipinta untuk mengisi nomor rekening bank kita. Teman-teman cekin lagi berkali-kali, jangan sampai ada salah input nomor. Jika semuanya sudah benar, teman-teman klik tombol kirim di bawah sini. Kemudian teman-teman tunggu sampai berhasil. Jika sudah berhasil, biasanya satu jam kemudian, teman-teman akan mendapatkan email dari pihak R-AsiaBoot. Dengan subjek email, detail login akun Anda. Pada email ini, kita akan mendapatkan informasi username dan kemudian password sementara untuk login ke aplikasi berjualan untuk R-AsiaBoot. Supaya akun kalian bisa tayang pada aplikasi R-AsiaBoot Customer, maka teman-teman harus mengupload formulir selanjutnya, yaitu formulir informasi menu dan juga alamat. Untuk video tutorialnya, akan saya bahas pada video selanjutnya. Sekian video saya kali ini. Yang masih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saat selanjutnya. Assalamualaikum.